Oke, kita masih belajar tentang persamaan garis Oke, mungkin kita lanjutkan dengan sedikit teori So, misalkan kita punya dua garis yang sejajar Ini, seret, 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 gitu Dan ini adalah sumbu X-nya Ini sumbu Y-nya Oke Oke Nah, menurut apa? Menurut geometri Kalau kita punya dua garis sejajar Dan dipotong oleh sembarang garis Ini, seret, bebas Maka sudut yang ini sama dengan sudut yang ini Iya, oke Nah, khususnya, kalau kita lihat Apa? Si garis sejajar ini dipotong sama ini Maka Nah, besar sudut yang ini Sama dengan besar sudut yang Ini Oke, ya, oke Nah, sekarang Kalau kita buat garis sejajar dengan sumbu Y Berarti Sama dengan alasan yang serupa Sudut yang ini Sama dengan sudut yang ini Ya, oke Dan yang ini 90 derajat Berarti Segitiga yang Ini Dengan segitiga yang ini Sebangun Karena sudut-sudutnya sama semuanya Nah, berarti Kalau sama Kalau saya bangun Berarti si rasionya sama Rasio Ini dibagi ini Ini dibagi ini Nah, tapi Si rasionya ini per ini Atau rasionya ini per ini Dia adalah Gradien Berarti Gradien garis yang ini Sama dengan gradien yang ini Kenapa? Karena gradien garis yang ini Adalah perbandingan ini dan ini Selisih Y dibagi selisih X Berarti Dengan segitiga yang ini? Ini Oh, oke Ini Berarti Ini Gradien dari segitiga ini Oke Nah, tapi karena sebangun Ini dibagi ini Sama dengan Ini dibagi itu Kan scaling Ya Nah, tapi Ini dibagi ini Gradiennya garis yang ini Gak, apa? Yang mana? Oh Ini dua gini Gradiennya yang Gradien garis yang ini Oke Berarti Gradien garis ini Sama dengan Gradien garis itu Oke Berarti Kita bisa rumuskan Dua garis sejajar Punya Gradien yang sama Hmm Oke Tung, oh Jangan bisa nge-tung Oke Apa? Ah, ternyata saya tidak dapat Dan secara intuitif Apa? Ehm The steepness of the Tanjakan Kecuraman tanjakannya Sama Nah Utara si jalan yang ini Dengan jalan yang ini Jalan yang ini The gradient Ya Ini yang Yang long Ya Nah Sekarang kalau tegak lurus Bagaimana? Ini sebenarnya Ini sebenarnya Gak hanya buat SMP Ini juga Anak SMA juga Gak tahu biasanya Mas Saya dibuktikan di Bukti Sekarang kalau misalnya Ada garis yang tegak lurus Hmm 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 Oke Nah Kita mau cari Apa hubungan antara gradient garis yang ini Dengan gradient garis yang Itu Oke Nah Tapi tadi katanya Gradien garis itu sama dengan gradient garis yang sejajar Hmm Berarti Kita Bisa mewakili si gradient garis ini Dengan gradient garis Yang sejajar dan lewat 00 Oke Jadi bikin garis yang sejajar dengan ini Hmm Kan sama gradientnya Oke Dikatakanlah ini Ya oke Ini jadinya M1 Dia bakalan sama dengan gradient yang ini Bikin juga yang satunya lagi Gradien garis ini Sama dengan gradient garis yang sejajar dengan ini Tapi lewat titik 0 0,0 Ya oke 0,0 Oke Nah berarti Kalau ada hubungan antara gradient Dua garis yang merah ini Hmm Hubungannya akan sama dengan hubungan garis yang hijau dengan garis yang biru Oke Karena gradient garis yang ini sama dengan gradient garis yang ini Hmm Yang ini sama yang ini Oke ya Makes sense Oke Nah Yang ini Gradiennya besarnya adalah A per B gini Oke 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 Nah If we rotate this Kalau kita Putar 90 derajat Ini kan besarnya 90 derajat ini Kita mengasumsikan tadi dia tegak kurus Kedua garis Yang merah ini teh Berarti disini juga masih tegak kurus Hmm Ya Hmm Hmm Berarti kalau diputer Ehm Sembilan puluh derajat Gimana Selanjutnya Tidak Itu hanya Perihatan Terus Perihatan Jadinya Cedinya Ehm Kesininya B Kesininya A Eh Bentar A nya jadi bingung A nya jadi atas Cara yang baru T Oke, ini ditambah 90 derajat nih, ditambah si alpha lah katakanlah, teta ditambah alpha 90 derajat, berarti yang sebelah sini juga teta, karena ini tadi 90 derajat disini, ya enggak, berarti kalau ini diputar 90 derajat, sama aja, dia bagian yang sebelah sini, pindah ke sini, terus bagian yang ini pindah ke situ, dan panjangnya bakal dipertahankan, jadi yang ini tetap A, yang ini tetap B. Nah, gradient garis M2, dia ini dibagi ini, A per B, kan selisih Y dibagi selisih X, nah kalau gradient ini, selisih B, tapi B nya ini turun ke sini, kan kalau garisnya menurun, gradientnya negatif, Jadi si gradient M1 itu adalah selisih Y, selisih Y, Oke, ini, ini, ya, kalau ini misalkan, eh, kalau disini 0, ya, berarti disini B, ya, Y, kan panjangnya B, panjang ini B, karena tadi hasil dari sini, muter, ya, ya, so, jadi kalau mau dikasih, dikasih titik, ini 0,0, yang ini, karena panjangnya kesana A, ini titiknya ada di sebelah kiri, kan, jadi ini min A, koma B, jadi gradientnya selisih Y dibagi dengan selisih X, B kurang 0, dibagi dengan negatif A, negatif A, ini sama dengan min B per A, oke, jadi hubungan antara dua garis yang tegak lurus adalah bahwa gradient yang satu untuk mendapatkan gradient yang lain tinggal di flip, kemudian ditambah negatif sign, Oke, atau dengan kata lain, perkalian M1 dengan M2T sama dengan min 1, ini kali ini sama dengan min 1, jadi, kalau ada dua garis yang sejajar, gradientnya sama, kalau ada gradien, garis yang tegak lurus, perkalian dua gradientnya akan sama dengan min 1, Oke, Oke, ini, Sebenarnya, ini sangat mengecewa, ya, saya tidak mengecewa, saya tidak mengecewa, saya tidak mengecewa, Oke, mari kita lihat, Oh tidak, Pertanyaan! 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 Oh! Sebenarnya, kita sudah mengecewa, kita sudah mengecewa, Ops! Ops! Ini lebih baik daripada yang kita harus, tapi tidak seperti yang saya dapat, Ops! Pertanyaan! Pertanyaan! Pertanyaan dengan geris tetap. Sad. Oucap! Contoh, Persamaan garis! Market. Pertanyaan! ulang-ulang soal-soal begini sejajar dengan garis y sama dengan min 3x tambah 2 dan melalui min 1,3 adalah ingat untuk mencari persamaan garis teh perlu informasi apa kemarin teh jika kamu ingat 2 dot dan 1 dot di sini kita perlu satu titik sama perlu satu buah eh perlu gradient nah ini mah garis-garis yang kedua garis yang lain jadi yang kita cari jadi kayak bayangan ada garis nih ini ada titik cari garis yang sejajar dengan ini dan lewat ini gitu nah tapi tadi kalau garis sejajarnya gimana sejajar ya harus di atasnya gradiannya sama nah gradient garis ini berapa? gradient garis 3x gradient garis 3x jadi sama aja kita punya informasinya cmnya min 3 titiknya min 1,3 oh apa semangat garis ini oke nah kita juga cara caranya bisa pakai rumus persamaan garis dengan menggunakan informasi ini atau karena kita tahu gradient garis yang kita cari kita tahu bahwa si garisnya akan berbentuk y sama dengan min 3x ditambah sesuatu masukin min 1 dan 3 nya 3 sama dengan negatif 3 kali min 1 ditambah c 3 sama dengan 3 tambah c berarti c nya ini nya 3 nya dimasukin ke y min 1 nya dimasukin ke x ini c nya sama dengan 0 berarti ini bisa di update ya ini y nya sama dengan min 3x aja begitu Jang Ilman wait this y 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 tambah C bisa kita langsung misalkan ya sama dengan MX tambah C tapi M nya udah tahu kan min3 y sama dengan min3 X tambah C C nya harus dicari carinya gimana dengan memanfaatkan fakta bahwa si min 1,3 ini ada di garis apa artinya titik ada di garis kalau dia memenuhi persamaan ini kalau dimasukin apa y apa yang ini? ini seperti apa? ini ada di garis generis di garis ok, itu y itu y y dan x, satu percayaan ini y yang lain kan ya oke ya, kamu bisa, semua garisnya akan dituliskan Y sama dengan Y sama dengan apa gitu it's just telling the relation between X dan Y oke, i see ok contoh cari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2y tambah X tambah 5 sama dengan 0 dan melalui min2 koma min1 misalnya cowok what? kalau tadi mah ada garis ya sejajah dengan garis yang lain kalau yang ini ada garis yang tegak lurus yang tegak lurus dengan ini tegak lurus dengan ini tegak lurus dengan ini tegak lurus ini ada garis ada garis tegak lurus tadi hubungannya kalau 2 garis tegak lurus perkalian gradient nya sama dengan negatif 1 gradient garis yang ini gimana caranya tadi garis itu apa eh, gradient itu koefisien dari koefisien dari X jadi ditulis ulang sebagai Y sama dengan berapa X tambah berapa supaya bisa dibaca apa gradient nya just isolate the Y and solve for Y oke semangatin ayo i kuadrat semangat semangat 2Y plus X plus 4 wii jadi untuk mencari apa untuk mencari gradient dari garis ini diselesaikan ya sama dengan apa tapi kalau udah lama-lama udah cepetnya mah kita bisa membayangkan di kepala kita oh si X nya pindah kesana nanti dibagi 2 jadinya min 1 per 2 si koefisien di depan X nya karena tadi nya disini 1 pindah kesana jadi min 1 dibagi 2 jadi min setengah hmm jadi gradient garis ini min setengah oke ya i can imagine that ya oke min X ditambah kurang 5 bagi dengan 2 min setengah min setengah min setengah min setengah min setengah si garis yang kedua gradiennya min setengah si gradient yang pertama karena hasil perkaliannya harus sama dengan min 1 ini harus sama dengan min 1 2 bukan min 2 2 apa what what the gradient what the gradient what the gradient the gradient kan ada di daya nah tadi yang ini you know min 2 ya atau min 2 harusnya 2 ah tadi min 2 ah tadi min lho tadi mesti pindahin ini kan min setengah berarti berarti kalau dikalkikan harus sama dengan min 1 jadi gradien satunya lagi 2 what why persamaan garisnya y sama dengan 2x ditambah c substitusikan ini ke situ wait what happened dengan gradien min 1 sama dengan min 4 ditambah c jadi c nya sama dengan pindah ke sana 4 dikurang 1 c nya sama dengan 3 y sama dengan 2x ditambah 3 kan yang pertama ini tadi kata garis yang ke satu ya yang ini slope nya min 1 tadi perkalian keduanya sama dengan min negatif 1 bukan 1 ok how did i get negative 2 i don't know hmm ok jadi diberikan 3 buah titik 3,d min 2,10 1,1 ini diberitahu ini semuanya terletak pada 1 garis berapa nilai D ok apa opsi yang bisa kita lakukan yang pertama dengan menggunakan pemahaman bahwa slope itu akan bernilai sama dengan menggunakan 2 titik yang manapun jadi bisa pakai 2 titik yang ini nanti ada sesuatu yang melibatkan dengan D kemudian dengan menggunakan 2 titik ini yang bilangan aja jadi sekian D sama dengan bilangan nanti D nya sama dengan bilangan that's one of the option atau yang kedua cari aja persamaan garis ini yang melalui 2 titik ini nanti si 3,d nya harus memenuhi persamaan garis yang melalui 2 titik ini nanti D nya bisa dicari oke 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 so which option you want to do it the second one bisa dengan cari persamaan garis dulu yang lewat ini kemudian ya di cek masukin ke persamaan garisnya D nya harus berapa ya atau kita menghitung gradient dengan 2 cara dengan menggunakan 2 titik ini atau dengan menggunakan 2 titik ini ya jadi misalkan si si gradient kalau menggunakan 2 titik ini dan ini jadinya 10 dikurang D selisih Y dibagi dengan min 2 dikurang 3 ini dikurangi D dibagi min 2 kurang 3 ini si gradient tapi gradient juga bisa didapat lewat selisih Y dari ini dan selisih ini jadi yang boleh pakai ini dikurang ini dibagi ini kurang ini 10 kurang 1 per min 2 kurang 1 jadi 10 kurang D dibagi min 5 sama dengan 9 per min 3 9 dibagi dan dibagi negatif 3 negatif 3 nah kita cross multiply jadinya 10 kurang D sama dengan negatif 5 kali negatif 3 2 tambah D ke 2 ruas kurangi 15 ke 2 ruas jadinya B nya sama dengan min 5 begitu Ilman hmm soal berikutnya Ilman harus banyak berlatih Ilman you didn't do math for how many years 10 years at least with me i didn't teach you for 10 years time when i was 4 pilihan ganda jenis pilihan ganda jenis pilihan ganda jenis pilihan ganda jenis pilihan ganda itu juga mastering need to be done jadi ya selain logikanya harus oke perlu juga apa mahir untuk melakukan aritmetical ya tapi sebenarnya mah ya enggak juga sih ya sebenarnya ya bisa dibantu sama mesin tapi 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 oke i don't know which is difficult should be a lot ting 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 pasti ada enggak kalau ngarang sembarang belum tentu ada e a koma oke garis yang melalui 1 2 dan min 1 koma c tegak lurus dengan garis yang melalui enggak apa-apa pertanyaan selalu sah tapi kalau enggak ada jawaban ya tidak ada jawabannya yang melalui min 1 koma c dan oke berapa c nya kalau ada jadi jadi apa plan nya disini what is your plan apa yang kita ketahui tentang 2 garis yang tegak lurus tadi gimana min 1 atau sim min 1 atau sim kita masih diajar oh dia lurus lurus hmm their 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 kalau median pokoknya di kalau ini di negatif 1 hmm perkaliannya negatif 1 jadi karena kita ingin perkaliannya negatif 1 opsi yang natural ya cari aja gradient dua-duanya gradient dua-duanya yang pertama cari lewat ini yang satu lewat yang ini jadi perkaliannya harus sama dengan min 1 yang satu oke jadi dimensi dulu yuk dirayakan dengan apa dirayakan oke so si si kita hitung Gradien dengan menggunakan Dua titik itu Kita sebut sebagai M1 C dikurang 2 Per Minus 1 Kurang 1 C kurang 2 Minus C square Per Minus Kemudian Gradien yang kedua Bisa dihitung dengan Dua titik ini C kurang 1 Dibagi dengan Minus 1 Kurang 1 C kurang 1 Minus 2 Eh, salah C kurang 1 Minus 1 Tambah 3 Dua Nah, katanya M1 dikali M2 Karena mereka tegak lurus Harus sama dengan Negatif 1 Jadinya C kurang 2 Per Minus 2 Dikali C minus 1 Per 2 Sama dengan Sama dengan Minus 1 C minus 2 Kali C minus 1 Per Minus 4 Sama dengan Minus 1 Dikalikan Dikalikan C kurang 2 Kali C minus 1 Kali 4 Kali negatif 4 Dua-duanya Ini sama dengan 4 Kayaknya ini Gak akan ada jawaban Kayaknya C kuadrat C kuadrat Dikurangi C Kurang 2 C Dikurangi 3 C Ditambah 2 Sama dengan 4 C kuadrat Dikurangi 3 C Dikurangi 2 Sama dengan 0 Oke We can do different things Nah, tapi Ilman Belum belajar Persamaan kuadrat Jadinya C minus 3 Per 2 Belum belajar Tapi lupa C kuadrat Kurang 3 C Tambah 9 Per 4 Oke Gak different stuff 9 Per 4 Berapa? Pekin albus Sambil C aja Oh, jangan C kuadrat Dikurangi 3 C Tambah 9 Per 4 Ini tuh berapa Per 4 8 Per 4 Minus 17 Per 4 C kurang 3 Per 2 Kuadrat Sama dengan 17 Per 4 C kurang 3 Per 2 Sama dengan Plus minus Akal 17 Per 2 C C sama dengan 3 Per 2 Tambah Kurang Jadi ada C nya ternyata Kok bisa ada? Ini capek Capek Oke, lu mau sampai mana Nyapinya? Saya Sampai di C minus C C Oke, ini Sesi ininya Baik Sesi Ini my pencil Di stop Disini Bentar 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 Super